Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Kabupaten Boneh, melaksanakan pelatihan senam kreasi Ongkona Boneh di halaman Rumah Jabatan Bupati Boneh, Kamis 15 Agustus 2024. Latihan tersebut diikuti 16 tim dari OPD, Klub Senam, PKK dan Puskesmas. Sekretaris Umum Kormi Kabupaten Boneh, Muhli saat dikonfirmasi, Jumat 16 Agustus 2024, mengatakan Kormi Boneh menggagas kegiatan ini, sebagai salah satu upaya memeriahkan peringatan HUD RI ke-79 di Kabupaten Boneh. Sehingga nantinya dapat menarik wisatawan dan memperkenalkan Boneh di dunia pariwisata dan budaya bukan hanya di tingkat regional tetapi nasional bahkan mendunia. Diharapkan, senam Ongkona Boneh dijadikan senam khas yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu, termasuk di sekolah-sekolah tingkat SD hingga SMA sederajat, tandasnya. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi sebentar sore ada finalnya 6 jam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!